Saudaraku sekalian, pernahkah saudara mempersoalkan, memperkarakan dengan serius, memperkarakan dengan sungguh-sungguh, apa ciri orang yang benar-benar sungguh-sungguh serius mau berurusan dengan Allah? Atau dengan kalimat lain, apa ciri orang yang sungguh-sungguh serius mau bertuhan? Selanjutnya ini harus kita kenakan kepada diri kita sendiri, kita menguji diri kita sendiri, apakah kita orang yang benar-benar sungguh-sungguh serius berurusan dengan Tuhan atau tidak? Orang yang serius, yang sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan atau serius, sungguh-sungguh serius bertuhan, adalah orang yang tidak takut berjanji untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Mungkin Anda ragu-ragu menerima kebenaran ini, coba saudara buktikan, ketika seorang pria mencintai wanita atau sebaliknya, kalau benar-benar cinta, mereka tidak takut menikah, di dalam pernikahan itu pun tidak takut berjanji, mengucapkan janji nikah atau sumpah nikah. Orang yang hanya mengatakan aku cinta padamu, tapi tidak mau menikah dengan dia, itu tidak cinta. Kalau benar-benar seseorang mencintai seseorang atau kekasihnya, dia akan menikah. Dia menantikan saat bisa menikah, menantikan saat bisa hidup bersama, menikmati hidup bersama dan tidak takut berjanji. Walaupun belum tentu janji itu dipenuhi, saudaraku. Dan memang kenyataannya banyak janji yang diingkari. Coba kalau orang sedang jatuh cinta, bisa berkata apa saja dan memang pada waktu itu dia serius. Ya memang ada orang yang mengucapkan rayuan gumbal atau menipu. Tetapi tidak sedikit yang benar-benar serius. Mencintai seseorang dan bersedia menikah hidup bersama. Dan ketika hatinya mencintai serius berurusan dengan seseorang, dia berkata, belah dadaku, ku berikan jantungku kepadamu. Aku berjanji setia, aku berjanji untuk menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik dan seterusnya. Tidak ada kepikiran untuk berkhianat. Tidak ada kepikiran untuk menyakiti. Tidak ada pikiran untuk melukai. Karena cinta dan serius mau berurusan. Demikian pula kita dengan Tuhan. Tidak ada kepikiran untuk berbuat dosa. Tidak ada kepikiran untuk menjadikan sesuatu sebagai kebahagiaan. Orang yang serius bertuhan atau serius berurusan dengan Tuhan, sudah tidak takut. Hanya mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita tidak akan takut. Tidak akan takut berjanji hidup suci. Berjanji hidup tidak bercacat, tidak bercelang. Berjanji untuk meninggalkan percintaan dunia dengan segala hiburannya dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Tadi saya katakan tidak sedikit janji yang diingkari. Memang ini fakta dalam kehidupan ada janji-janji pernikahan yang diingkari. Tetapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh serius berurusan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh serius bertuhan, kita tidak takut mengucapkan janji, komitmen atau sumpah. Selanjutnya kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa menuhinya. Tuhan, aku berjanji hidup suci. Aku berjanji hidup tidak bercacat, tidak bercelang. Aku berjanji meninggalkan dunia, percintaan dunia dengan segala hiburannya. Aku berjanji mengarahkan diri hanya ke langit baru, bumi baru, kerajaanmu, dan memindahkan hatiku di dalam kerajaanmu. Saudara, kita akan berani melakukan itu. Dan kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita dapat memenuhinya. To fulfill. Supaya kita bisa memenuhinya. Kita minta pertolongan Tuhan, pertolongan roh kudus, agar kita bisa memenuhinya, menepatinya, saudara. Dan Tuhan pasti menolong kita. Dan betapa berbahagia orang yang nekat seperti ini. Karena Tuhan pasti tolong, pasti tolong. Dan Tuhan pasti bimbing kita untuk menjadi anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Sampai kita di kerajaan surga. Jika kita berani bertekad seperti ini, saudara. Saudara baru tahu, bahwa yang namanya percaya Tuhan itu bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Orang yang benar-benar percaya Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengalami dia. Percaya itu benar-benar tindakan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu mengalami Tuhan. Ada interaksi yang nyata dengan Allah yang hidup. Bukan dalam fantasi. Fakta yang tidak bisa dibantah. Banyak teolog yang hanya berfantasi. Ia memiliki pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, tapi tidak memiliki pengenalan. Kalau mereka menjadi pendeta, berdiri di mimbar-mimbar gereja, bayangkan saudara. Spirit apa yang diimpartasikan, spirit apa yang ditularkan, spirit apa yang dibagikan, hanya pengetahuan. Dan tidak jarang khutbah-khutbah yang begitu bagus secara akademis, tidak menyentuh batin, tidak menyentuh hati, sehingga tidak mengubah hidup seseorang. Sebab percayanya hanya diformulasikan dalam kalimat verbal, dalam ucapan, dalam tulisan, bukan di dalam perilaku. Berani enggak mengucapkan janji hidup suci, tak bercaca, tak bercelah, tidak mencintai dunia dengan segala hiburannya, hanya fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Berani enggak? Dulu saya tidak berani. Dulu saya tidak berani, kalaupun saya mengucapkan beberapa potong janji, dengan takut-takut saudaraku, dan munafik. Tetapi sekarang setelah kita mengenal kebenaran, kita mau sungguh-sungguh serius berurusan dengan Tuhan, sungguh-sungguh serius bertuhan, kita tidak ragu-ragu mengucapkan janji. Toh kita juga tidak tahu sampai kapan kita masih bisa hidup. Kalau kita serius mengucapkan janji hidup suci, tak bercaca, tak bercelah, tidak mencintai dunia dengan segala hiburannya, mengarahkan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Tuhan menolong kita. Dan kita menjadi kekasih Tuhan. Kita akan dibelenggu oleh janji kita. Kita dipasung oleh sumpah kita sendiri. Kita telah memasukkan diri kita kepada kerangkeng, kepada penjara janji atau sumpah itu. Dan hal ini saudaraku menguntungkan sekali. Jangan takut saudara berjanji dan tidak bisa memenuhinya. Saudara minta tolong kepada Tuhan. Tuhan akan pasti menolong kita. Permintaan kita untuk hidup suci, tak bercaca, tak bercelah, tidak mencintai dunia dengan segala hiburannya, fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Pasti sesuatu yang Tuhan berkenan. Tuhan pasti kabulkan. Tuhan pasti tolong kita untuk memenuhinya. Puji Tuhan saudara. Inilah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Selamat menikmati.